suatu ketika Rasulullah s.a.w. menjelaskan bahwasannya orang yang beramal salih di dunia itu akan dimuliakan oleh Allah s.w.t. di surga nanti dan masing-masing orang itu akan dipanggil dari pintu amalan andalannya boleh mengatakan yang amalan yang amalan andalannya adalah sholat dia akan dipanggil dari pintu sholat yang banyak berjihad dia akan dipanggil dari pintu jihad yang banyak sedekah dipanggil dari pintu sedekah yang banyak puasa dipanggil dari pintu-pintu puasa tidak ada pintu puasa namanya pintu royan pintu royan surga semuanya ada berapa Pak ada berapa surga ada ada berapa pintu surga maksudnya ya pintu surga semuanya ada ada delapan kemudian saat mendengar hadis ini Abu Bakar as-siddiq r.a.w. mengatakan Wahai Rasulullah sebenarnya kalau seorang diantara kami dipanggil dari satu pintu saja itu sudah cukup tapi saya penasaran Wahai Rasulullah akankah ada seorang diantara kami akan akankah ada diantara umat ini yang nanti akan dipanggil dari pintu surga yang delapan semuanya lihat semangatnya Abu Bakar as-siddiq cita-citanya yang tinggi cita-citaku setinggi Firdaus katanya harus tinggi cita-cita itu jangan minta surga yang paling rendah minta Firdaus yang paling tinggi yang paling tengah kalau kalian minta surga mintalah Firdaus kata Rasulullah s.a.w. begitu juga dengan Abu Bakar yang enggak cukup dengan surga yang apa adanya tapi mencari yang paling tinggi enggak cukup ingin dipanggil dari satu pintu tapi kalau bisa dipanggil dari semua pintu kenapa tidak maka Rasulullah s.a.w. mengatakan benar Wahai Abu Bakar akan ada diantara umat ini yang dipanggil dari semua pintu dan aku berharap engkau termasuk salah satu diantara mereka itu ibn Hajar ala sekolah di menyebutkan bahwasannya pintu yang lain adalah namanya adalah pintu haji tadi sudah empat pintu sholat pintu jihad pintu apa namanya pintu sedekah kemudian pintu royan untuk orang-orang yang banyak berpuasa masih ada pintu haji pintu kathmulwair menahan amarah pintu tawakal yang ketujuh yang ke-8 diperselisihkan antara pintu zikir atau pintu ilmu jadi ilmu pun memiliki pintu khusus yang darinya nanti para ulama atau orang-orang yang menyebukkan diri dengan ilmu selama di dunia dan menjadikan itu sebagai amalan-amalan mereka akan dipanggil darinya pertanyaannya kalau sampai ada diantara kita yang dipanggil dari lebih dari satu pintu nanti apa enggak malah bingung Pak maksud dari pintu yang lain kata Ibn Hajar juga enggak perlu bingung karena pemanggilan dari semua pintu itu hanya sebagai bentuk pemulihaan saja karena memang Allah subhanahu ta'ala ingin mengangkat derajat orang-orang yang beramal yang sudah capek beramal di dunia di dunia mereka enggak boleh cari pujian enggak boleh riak kalau riak batal amalan itu tapi saat di akhirat saat sudah tibanya waktu hisap Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan itu enggak usah kita cari Allah akan berikan jadi sangat bodoh kalau orang ya mencari muka di dunia mencari pujian dari orang saat beramal karena itu justru akan membuat amalan dia sia-sia Hai mintalah kepada Allah saja dan nanti biarlah kemuliaan itu kita dapatkan di akhirat nanti tanpa kita cari tanpa kita minta Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikannya saat di akhirat nanti kata Ibn Hajar ada sebagian orang ada sebagian umat ini akan dipanggil dari pintu surga yang lebih dari satu pintu bahkan mungkin dari pintu surga semuanya sebagai bentuk tasrif pemulihaan takrim pemulihaan namun mereka tetap hanya akan masuk dari satu pintu saja yaitu pintu amalan yang paling andal diantara delapan amalan yang semuanya andal itu